Intro Timpa lagi dengan saya di ongiriguan channel dan tentunya masih di youtube.com Assalamualaikum kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara merubah foto warna atau pas foto warna menjadi hitam putih dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW baik kita mulai saja bagaimana cara membuatnya kita ambil sebuah gambar file, import ambil sebuah gambar terus sebelum kita membuat kotak dengan ukuran yang kita inginkan kita ubah dulu unitnya menjadi cm baru anda pilih rectangle buat kotak kembali ke pick tool kotaknya masih terseleksi kita ubah menjadi 4x6 misalkan 4x6 ini gambar ini kita masukkan ke dalam sini caranya adalah pilih gambarnya dulu pilih menu efek power clip pilih menu efek arahkan ke sini kotaknya masuk kalau misalkan ini gambarnya terlalu kecil kita besarkan dengan cara klik kanan pilih edit baru kita besarkan kita posisikan betul gambarnya kurang besar misalkan lagi sedikit kita posisikan lagi seperti ini baru klik kanan finish oke kita sudah memiliki pas foto 4x6 nah tapi disini kita akan buat pas foto ini menjadi hitam putih kalau semisalkan anda diminta untuk mengumpul sebuah foto tapi harus hitam putih nah sedangkan yang anda miliki adalah foto foto berwarna anda tidak perlu khawatir anda tidak perlu harus ke studio foto untuk berfoto hitam putih anda ubah saja foto anda menjadi hitam putih caranya seperti apa foto ini kita convert dulu menjadi bitmap kita convert jadi bitmap caranya pilih fotonya saya bisa sedikit pilih fotonya baru pilih menu bitmap contact to bitmap resolusi maksimal 300 color modenya lgb kalau perlu dicentang dicentang saja ini terus kita oke nah foto ini sudah formatnya bitmap ini sudah tidak bisa di edit misalkan mau dibesarkan lagi dalamnya mau dibesarkan lagi itu sudah tidak bisa karena sudah jadi kotak sama foto sudah jadi satu kesatuan nah berikutnya kita akan coba langsung membuat menjadi atau merubah foto warna ini menjadi hitam putih langkahnya adalah pilih menu bitmap baru pilih mode baru pilih graphical nah ini sudah jadi hitam putih fotonya seperti ini dimana cukup mudah tinggal proses pencetakan caranya kalau misalkan anda ingin mencetak foto ini dengan jumlah yang anda inginkan pertama rubah dulu orientasi kertasnya misalkan kita rubah menjadi potret kita taruh disini oke setelah dirubah orientasinya menjadi potret lembar kerjanya sekarang kita akan coba menduplikat foto ini menjadi banyak dengan cara transformasi anda pilih menu range kita aktifkan dulu transformasinya pilih position oke akan muncul seperti ini pertama pilih fotonya baru pilih pengkopiannya atau mengandainya ke sebelah mana misalkan saya pilih ke sebelah kanan sebanyak berapa kita kita pilih satu dulu baru apply apply seperti ini oke dalam satu lembar ini bisa muat berapa kita block semua baru klik yang bawah kita apply lagi nah seperti ini kalau kita apply lagi perawatan berarti seperti ini nah kita sudah memiliki pas foto 4x6 dengan jumlah yang yang banyak tinggal di proses pencetakan cara mencetaknya cukup simple mungkin teman-teman sudah pada tahu akan saya sampaikan juga bagaimana cara mencetaknya file train pilih jenis printernya print pilih jenis kertasnya H4 gitu ya terus masuk ke sini mainnya papernya apa jenis papernya kalau misalkan kertas foto pilih glossy foto paper kualitasnya apa standar atau yang high kalau printer Anda dengan performa yang masih bagus standar cukup kita oke kita print preview nah ini sudah tinggal cetak Anda bisa pilih atau klik ini langsung cetak atau close dulu bisa langsung ini oke jumlahnya berapa terus di oke jadi begitu proses pencetakannya nah cukup simple ya bagaimana cara membuat merubah foto warna menjadi hitam putih dengan menggunakan aplikasi Corel Draw nah itulah bagaimana cara merubah foto warna atau pas foto warna menjadi hitam putih dengan menggunakan aplikasi Corel Draw semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda dan jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda jangan lupa klik tombol like atau suka dan jika Anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya susah selalu untuk Anda selamat menikmati selamat menikmati